Setelah dua minggu menjadi buruan polisi, kakak beradik yang menjadi pelaku pembunuhan seorang pengantin baru di Jalan Meranti, Kelurahan Kemas Rindu, Kertapati, Palembang, berhasil ditangkap tim buser. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui motif pembunuhan yang dilakukan kakak beradik di latar belakang gendam. Angis histeris istri korban pecah ketika melihat jenazah suaminya sudah terbujur kaku dengan luka senjata tejang di sekujur tubuh. Korban Frans, pemuda 27 tahun, tewas setelah dikeroyok oleh dua orang pelaku kakak beradik. Dua minggu jadi buruan petugas, selasa petang tim buser Polsek, Kertapati, berhasil meringkus kedua pelaku kakak beradik. Kedua kakak beradik bernama Chandra, 23 tahun, dan Kelvin, 19 tahun. Keduanya merupakan warga Jalan Meranti Sungai Buaya, Kelurahan Kemas Rindu, Kertapati, Palembang. Kapolresa Bes Palembang, Pembes Pol Anam Setiaji, yang langsung mengelar press release pembunuhan sadis di Palembang ini, kami sepetang menjelaskan jika motif kedua kakak beradik menghabisi nyawa korban karena dilatar belakangi rasa dendam. Kedua kakak beradik bernama 28 Oktober, melalui serangkaian pendidikan dan pengejaran terpakat dua orang pelaku. Dan sudah dihapir berlaku berikut dengan barang bukti yang disita di mobilah sinjata tajam. Kejakatan yang dilakukan ini tergurung kipusadis, karya yang dilakukan di dalam rumah, dikejar, disini masuk ke dalam rumah dan pelaku mematisi korban bersama-sama. Sebelum menikah dengan istrinya, diketahui korban Frans, pernah ribut dengan salah satu pelaku, yaitu Chandra. Saat itu, Chandra mengalami luka tusuk di bagian tungguk. Semenjak itulah, pelaku Chandra dendam dengan korban yang tidak mau bertanggung jawab atas luka yang dialaminya. Hingga pada tanggal 28 Oktober lalu, saat melihat korban Frans sedang duduk di depan rumahnya, pelaku langsung teringat ketika dirinya pernah ditusuk korban, sehingga pelaku kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam. Saat hendak mendatangi korban, adik pelaku bernama Kelvin juga ikut membuntut di kakaknya dan langsung menyerang korban Frans dengan menggunakan balik dan pedang. Korban pun seketika rewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka karena senjata tajam di sekujur tubuh. Yang ini? Kelvin. Mana kakak, mana adik kamu? Aku, Kakak. Ini kakak? Ini? Adik. Adik. Yang masalah kemarin, siapa masalahnya awalnya? Aku, Pak. Awalnya punya kau? Terapa tiba-tiba jelas itu awal masalahnya? Awal masalahnya punya masalah. Awal masalah dengan korban itu? Ya, aku kan nak melihat korban kan, Pak. Aku tengoklah dengan budak itu. Ya, sudah lah kata aku. Masih aku melihat korban. Balik aku ni. Sudah lah kata aku. Pas aku ke rumah itu, terkenanglah lukornya kan. Terima ada orang, aku bawa, langsung ke gari. Kau ngajak adiknya kapan? Pas aku ini lagi di depan kan, berpelari kan. Tak tahu kalau dia nyusul, adik aku ni. Tidak direncana ke? Tidak, pas kalau ada orang nyusul itu langsung buka gerbang, langsung ringet tuh, Pak. Iya, langsung buka gerbang itu langsung masuk deh, Pak. Ada masalah apa sebelumnya sama korban itu? Ditujanya, Pak. Pernah kau ditujanya? Iya. Setelah sempat lari ke Kabupaten Banyuwasin, kedua kakak beradik ini akhirnya tertangkap saat sedang berada di rumah keluarganya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kakak beradik laku pembunuhan pengantin baru di Palembang dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana 340, 338, dan 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara atau paling berat hukuman seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!